Halo selamat pagi sobat blogger kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya Timon Adioso pada pagi hari ini teman-teman kembali lagi saya mau kasih sedikit berbagi ilmu buat teman-teman ini mungkin buat teman-teman yang sudah terbiasa melakukan riset sangat-sangat sederhana jadi ini saya peruntukan buat teman-teman pemula yang merasa kebingungan karena kemarin untuk melakukan riset keyword riset untuk pencarian kata kunci dalam membuat artikel menggunakan ubersuggest itu banyak yang komplain mas ini tampilannya kok baru beda lagi nih tampilannya ya di sini saya akan membuatkan sedikit tutorial lagi untuk pencarian kata kunci riset keyword menggunakan ubersuggest secara gratis ya teman-teman ini buat teman-teman pemula bisa dicoba disini langsung saja langsung saja teman-teman masuk ke situsnya ini situsnya nanti kalau teman-teman bingung silahkan teman-teman linknya kok agak susah ini diketik nih teman-teman bisa lihat di keterangan video YouTube ini jadi di keterangannya ada itu nanti linknya saya kasih dibuat teman-teman teman-teman tinggal klik saja langsung saja saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara menggunakan ubersuggest terbaru 2018 versi terbaru yang sudah update langsung saja kita mau melakukan riset keyword yaitu bisnis terbaru ketikan disini ketikan kata kunci bisnis terbaru terserah teman-teman mau kata kunci apa kalau teman-teman teman-teman tentang bisnis silahkan ketik kata bisnis tapi kalau teman-teman tentang Android ya terus saja tentang Android nanti dengan sendirinya kata kunci akan kita dapatkan selanjutnya kita pilih bahasa-bahasa sudah tentu karena kita orang Indonesia kita pilih bahasa Indonesia klik search ya kita tunggu teman-teman nah tampilannya beda teman-teman dari yang dulu jadi teman-teman kalau sudah lihat tampilan begini masih bingung nih Wah ini kok gimana ini cara gunakannya ya jangan bingung tetap sama aja kok teman-teman ini kan versi gratisan versi gratisan itu ya pakai seadanya yang penting kita bisa pakai selanjutnya jika sudah tampil seperti ini teman-teman turun ke bawah nah ini keywordnya untuk keyword-keyword untuk bisnis terbaru 2018 ini keyword-keywordnya jadi kalau ini ini kok cuma sedikit ya kita mau lihat lebih banyak klik aja teman-teman VWL keyword-keyword Hai nah tampilannya seperti ini teman-teman nah supaya mempermudahkan teman-teman ini kan banyak nih Oh ini kok anu nih mau apa mau cek satu-satu nih kok susah nih lihatnya kita ekspor aja ke Excel teman-teman supaya lebih mudah lebih lebih enak untuk mengolah membuat artikelnya kita klik export to CCV ini teman-teman ya sudah terdownload sudah terdownload nih teman-teman Excelnya nah tampilan Excelnya seperti ini nah ini tampilan Excelnya teman-teman nah disini teman-teman kan masih berantakan nih silahkan teman-teman lakukan shot-shot-shot-shot-shot-shot-shot-shot-shot-shot-shot supaya teman-teman terserah mau milih apanya nih data shot nah silahkan teman-teman mau shot yang mana nih saya mau lihat set volumenya paling tinggi ya berarti yang B set volume Oke nah ini set volume yang mana paling tinggi nih paling tinggi bisnis terbaru 2018 habis itu saya mau lihat cpc-nya cpc-nya ya teman-teman shot lagi cpc-nya kita lihat mana nih cpc-nya loh ini contengnya teman-teman ah ini harus dicopot nah habis itu yang C yang D di cpc yang D nah dilihat sini teman-teman cpc-nya ada yang kok bolong juga yang terpenting teman-teman kalau saya ya ini mungkin size volumenya mana yang terbesar teman-teman pilih yang terpenting kalau teman-teman mencari kata kunci cari kata kunci yang size volumenya terbesar ini yang terbesarkan bisnis terbaru 2018 nih nah ini bisnis terbaru kita kata kunci tadi kita cari bisnis terbaru karena nanti menunjuk ke 2019 ya mungkin bisnis terbaru 2019 cepat-cepat buat teman-teman bikin nanti untuk isi artikelnya teman-teman bisa nih banyak disini kata kunci Hai bisnis pulsa bisnis waralaba es macam-macam pokoknya terserah bisnis makanan bisnis sariah nah ini banyak kata kunci teman-teman enggak akan pernah kehilangan ide kalau melakukan melakukan pencarian kata kunci dengan riset keyword nah disini apa namanya cukup mudah teman-teman caranya pun enggak jauh berbeda dengan yang pertama dulu cuma tombol-tombolnya aja teman-teman yang merasa kebingungan ikuti cara saya yang tadi untuk riset keywordnya supaya teman-teman tidak kebaik kehilangan ide dalam menulis jika ada pertanyaan jika masih bingung cara saya melakukan riset saya selalu menggunakan riset disini teman-teman tetapi kadang-kadang saya lebih memilih menggunakan pengalaman pribadi jadi apapun pengalaman pribadi saya saya tulis untuk kata kunci kata kunci disini kalau saya udah kehilangan ide saya melakukan riset di Ubersuggest jadi kalau di tempat yang lain kan bayar tuh saya cari di Ubersuggest kalau teman-teman masih bingung teman-teman tuh bisa mainkan di Google sebenarnya semuanya bisnis terbaru nah ini teman-teman bisa lihat nih kata kunci nih bisnis terbaru 2019 bisnis terbaru 2019 bisnis terbaru bisnis modal kecil ini kan kata kunci teman-teman bisa melakukan Google tetapi kalau seperti itu kan teman-teman enggak dapat kata kunci banyak nih silahkan menggunakan Ubersuggest teman-teman bisa mendapatkan kata kunci sebanyak ini sampai elek pokoknya teman-teman bisa menulis tanpa batas Oke teman-teman itu saja untuk tutorial saya hari ini semoga bermanfaat dan jangan bingung lagi untuk penggunaan Ubersuggest nya jangan lupa like comment subscribe ikuti terus channel YouTube saya karena saya akan membuat tutorial tutorial terbaru seputar blog Android dan internet terima kasih sampai berjumpa kembali Ubersuggest nya jangan lupa like berjumpa kembali Terima kasih.